KABAR MENGEJUTKAN BARU SAJA DATANG DARI ARTIS CANTIK BUNGA CITRA LESTARI ATAO BCL IA DIKABARKAN HAMIL 3 BULAN DAN MENYETET NAMA ARIL NOAH KEDEKATAN BCL DENGAN ARIL NOAH MENJADI SOROTAN NETIZEN SAAT MELIHAT PERKEMBANGAN PERTU BUNGA CITRA LESTARI IA DIANGGAP HAMIL 3 BULAN PERUT BCL TAMPAK YANG RISI HAL ITULAH KEMUDIAN IA DIANGGAP HAMIL 3 BULAN DAN MENYET NAMA ARIL NOAH BENARKAN BUNGA CITRA LESTARI HAMIL SEJAUHL INI KETAHUI JICA BCL SANGAT Dekat DENGAN ARIL NOAH DAN KEDEKATAN YANG DIRANJUT OLEH KEDUANYA ITU MENDAPAT DUKUNGAN DARI PARA VENSNYA DIKUTIK LOMBOKINSIDER.COM DARI KANAL YOUTUBE PAKAM PADA KAMIS TANGGAL 17 NOVEMBER TAHUN 2022 DENGAN BEREDARNYA ISU YANG TAK MENYENANGKAN ITU KEMUDIAN TERKUATLAH SEBUAH FAKTA YANG CUKUP MENARIK BERIKUT INI BEBERAPA ISU BCL HAMIL ANAK ARIL NOAH AWAL MULA MUNCULNYA KABAR JICA BUNGA CITRA LESTARI HAMIL PADA TANGGAL 10 NOVEMBER TAHUN 2022 PENYANYI SEKALIGUS AKTRIS KENAMAAN TANAH AIR BCL TAMPIL MANGBUG SALA SATU ACARA DENGAN PENAMPILAN YANG MEMBUAT KAUM ADAM MENJADI PANAS DIGIT SUATU HAL YANG MEMBUAT DEMIKIAN KARENA KALA ITU KIRINYA TAMPIL DENGAN Cukup FULGAR IA TIDAK HANYA MENGUNAKAN PAKAIAN MINI TETAPI JUGA MERUT DAN MUSARNYA TAMPAK JELAS SEHINGGA BANYAK ORANG DIBUAT GAGAL FOKUS DENGAN HAL ITU APALAGI MEMANG MERUTNYA SAAT ITU TERLIHAT BUCCIN TAK HERAN UDA KEMUDIAN BEREDAR ISU JICA BCL HAMIL ANAK ARIL NOAH YANG NOTABENE sudah banyak orang yang mengetahui bagaimana Aril memperlakukan perempuan yang sempat jadi kekasihnya hubungan sebenarnya antara Aril Noah dan bunga Citra Lestari janda satu anak BCL pada akhirnya mengungkapkan perihal hubungan yang sebenarnya dengan Aril Noah perempuan berperawakan manis itu menepis tudingan yang menyebutkan jika dirinya dan Aril menjalin hubungan spesial menurutnya mantan kekasih Luna Maya itu hanyalah teman biasa saja yang sejauh ini menjadi bagian dari teman baiknya ditambah lagi antara dirinya dan Aril juga sering terlibat proyek bareng BCL juga menambahkan bila dirinya membebaskan seseorang untuk berpendapat tentangnya akan tetapi tidak untuk mengatur kehidupannya klarifikasi BCL soal dirinya mengandung anak dari Aril Noah setelah ramai diisukan hamil anak Aril Noah pada akhirnya BCL pun angkat bicara dia menuturkan bahwa memiliki perut buncit adalah suatu hal yang lumrah apalagi dirinya telah memiliki anak lawan main Reza Rahadian dalam film Habibi dan Ainu Dini juga menuturkan bahwa yang membuat perutnya jadi buncit karena suka makan saat tengah malam selain itu juga BCL menegaskan bila perutnya jadi kelihatan buncit lantaran pengambilan sudut gambar yang salah yakni kondisi perut sedang kembung atau datang bulan isu hamil dan bodi syamik bikin BCL sakit hati kabar tak sedap yang menimpa BCL membuatnya jadi resah dan gelisah bahkan pelantun lagu karena ku cinta kau ini mengaku sakit hati karena isu hamil dan bodi syamik tersebut sebab karena itu pula nama baik artis kelahiran Jakarta pada tanggal 22 Maret tahun 1983 yang nampak makin seksi dan menggoda ini jadi tercemar tidak hanya itu saja isu hamil di luar nikah ini membuatnya jadi teringat sama mendiam suaminya yang bernama Asraf Singeler suatu hal yang membuat demikian lantaran ketika semua orang mungkin tidak percaya padanya sang suamilah orang yang selalu percaya dan mensupportnya pakar mikro ekspresi jelaskan hubungan BCL dan Aril hingga isu hamil perihal hubungan BCL dan Aril Noah hingga hamil di luar nikah yang baru-baru ini bikin publik jadi heboh juga turut serta ditanggapi oleh pakar mikro ekspresi bernama Dodi Triasmara ia mengungkapkan tentang sikap Aril Noah terhadap BCI ketika tampil bersama dalam sebuah acara dimana acara dimaksud Aril yang berdiri di samping BCL terlihat memegang area perut menurut Dodi tidak semua orang ketika meminta seseorang yang berada di sampingnya untuk bergeser berani memegang perutnya jika tidak memiliki hubungan yang spesial dengan demikian maka pakar mikro ekspresi tersebut mencurigai bahwa gestur yang ditunjukkan oleh pria tampan itu menunjukkan adanya sebuah hubungan yang tak biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!